Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bertemu di Syihab dan Syihab Ramadhan Dan di hari ini episode Syihab-Syihab yang ini Saya dan Abi Quresh kita Nana mau belajar sama Abi soal makna surah al-inshirah Alhamdulillah Nana sempat cerita sama teman-teman Bi ada pesan dari Abi dan Mama Pokoknya setiap kali ada menghadapi sesuatu yang besar Atau kalau lagi mau ujian Atau kalau lagi deg-degan Itu biasanya Abi selalu bilang baca surah alam nashrah Insya Allah hatinya akan dilapangkan Itu ya Abi? Iya jadi itu sebenarnya untuk menanamkan optimisme Memang tujuan surah ini menanamkan optimisme Khususnya kepada orang-orang yang ragu Yang tidak stabil Karena itu dia berbicara tentang anugrah Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Bertujuan agar dia optimis menyangkut masa depan Dan umatnya juga selalu optimis menyangkut masa depan Kayaknya Abi selalu pesan kalau deg-degan atau lagi ragu-ragu Baca surah ini Insya Allah hati menjadi lapang Karena memang itu melapangkan dada Melapangkan dada Nah syarah itu salah satu maknanya melapangkan dada Alam nashrah laka sadra Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Ya kan? Alam nashrah laka sadra Ini bicara kepada Nabi ya? Kepada Nabi karena itu ditujukan pada beliau Ada hal yang menarik di kalangan kelama Kalau Nabi Musa bermohon Alam nashrah laka sadri Ya Allah lapangkan ladaraku Nabi Muhammad tidak bermohon Dia diberi Apa bedanya? Yang bermohon belum tentu dikasih Kalau diberi tanpa bermohon Pasti dikasih dan pasti lebih dicintai Itu perbandingannya Ya kan? Bukankah kami telah lapangkan untuk mudadamu? Alam nashrah laka sadra Yang penting buat kita Harus menyadari bagaimana Dada itu dilapangkan Tuhan Dada dilapangkan Tuhan Salah satu caranya adalah Kalau kita mendekat kepadanya Kalau kita menghilangkan dari kalubu kita Hal-hal yang negatif Kalubu diibaratkan dengan sumur Kalau mau sumurnya dalam dan bebat Keluarkan batu-batu kotoran-kotoran Nah begitu juga Karena itu ada ayat Yang berbicara tentang Orang-orang yang berhadapan dengan Nabi Dengan penuh hormat Dengan suara yang lemah-lembut Dikatakan Mereka itulah Mereka itulah yang dilapangkan dadanya oleh Allah Supaya dapat menerima Nilai-nilai ketakwaan Jadi melalui ibadah Melalui ketaatan kepadanya Hati menjadi lapang Dan kemudian ayat keduanya Terjemahannya kan Dan kami telah menanggalkan darimu bebanmu Sebelum datangnya Islam Ada beban Yang dipikul oleh Nabi Beliau melihat masyarakatnya dalam keadaan sesat Tapi bagaimana jalan keluarnya ini Itu menjadi perhatian Nabi Muhammad Kepada masyarakat Itu jauh sebelum turunnya wahyu Sehingga beliau berpikir Ini jalan keluarnya bagaimana Turun wahyu Menghilangkan beban itu Itu salah satu Dulu ulama-ulama berkata Ditinggikan namanya Setiap disebut nama Tuhan Dalam azan Sebut Nabi Muhammad Tetapi bukan hanya itu Nama beliau itu harum Walaupun di kalangan orang-orang Yang tidak menganut ajaran Islam Selama mereka objektif Apapun tolo ukur Yang digunakan orang Itu selalu Nabi Muhammad unggul Terakhir kita baca itu 100 tokoh yang Paling berpengaruh Ada yang menjadikan Apa namanya Tolok ukurnya itu Keberanian moral Ada yang menjadikan Pengaruhnya Ada yang menjadikan hasil karyanya Semuanya unggul Rafa'na ala kalikra Kami telah meninggikan bagimu Namamu Sebutan namamu Kemudian bicara soal Ini ayat berikutnya Terjumahannya ya Maka dengan demikian Menjadi jelas pula bagimu Bahwa sesungguhnya bersama Atau sesaat sesudah kesulitan Ada kemudahan Faina ma'al usri yusra Faina ma'al usri yusra Jangan beranggapan Bahwa Kalau ada kesulitan Tidak ada jalan keluarnya Kalau saya berkata Faina ma'al usri yusra Itu bersama kesulitan Di celahnya ada kemudahan Jangan melihat Jangan mata hanya tertuju Pada kesulitan itu Tapi cari Di celahnya ada kemudahan Itu namanya bersama kesulitan Nanti ada ayat lain Apa namanya Setelah kesulitan Setelah kesulitan ada kemudahan Tapi bersama kesulitan juga ada kemudahan Dan menariknya Itu diulangi kan Inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Apa maknanya itu Sedina Umar berkata begini Dia faham bahasa Arab Tidak mungkin satu kesulitan Dikalahkan oleh dua kemudahan Tidak mungkin satu kesulitan Dikalahkan oleh dua kemudahan Kenapa dua kemudahan Rumusnya begini Dalam bahasa Kalau ada satu kata Yang diulangi Dan kata itu berbentuk Indefinite Dalam bahasa Arab pakai al Maka yang pertama Sama dengan yang kedua Tetapi kalau tidak pakai al Maka yang pertama beda Dengan yang kedua Ya toh Di sini Inna ma'al usri Pakai al ya Terus pakai lagi sesudahnya Inna ma'al usri Jadi al usir Itu yang pertama Dan yang kedua sama Yusr nya Tidak pakai al Jadi pakai yusr yang pertama Beda dengan yusr yang kedua Kalau begitu Setiap ada kesulitan Ada dua kemudahan Jangan Panik Tapi Baca lanjutannya Apa lanjutannya Maka apabila engkau telah selesai Berada dalam kesulitan Maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh Hingga engkau letih Artinya itu Faizah Farag Atau Faizah Farag Farag Saya jelaskan apa arti Farag Ada Gelas kosong Oke Boleh jadi Boleh jadi Geras itu Sejak semula Tidak ada isinya Itu Dinamai Khalis Kosong Tidak ada isinya Tetapi kalau Dia tadinya Sudah ada isinya Lantas Diminum dan habis Sehingga kosong Itu dinamai Farag Jadi Farag Itu Adalah setelah Sebelumnya Sudah bekerja Anda dapat Kebeluangan Kerja lagi Jadi jangan berhenti Bekerja Walaupun sudah letih Walaupun sudah letih Pak Iza Farag Kalau kamu sudah Selesai ini Bekerjalah Sampai engkau letih Sampai engkau Menciptakan Sesuatu Bagaikan Mewujudkan Sesuatu Hal Yang menonjol Jadi jangan pernah Berhenti bekerja Hanya bekerja Bisa bermacam-macam Ya kan Kita pernah Terangkan Amilus oleh hal Tidak harus fisik Fikir Kalbu Hidup Itu Jadi ayat ini Walaupun ada Selalu ada kemudahan Tapi bukan berarti Kita tidak Bukan berarti Kita hanya menunggu Jangan menunggu Meraih kemudahan itu Sampai letih Bahkan setelah letih Pun raih lagi Itu Itu Pusatnya ayat ini Dan kemudian Di akhirnya Dan hanya kepada Tuhan pemeliharamu Hendaknya engkau Itu penutupnya Itu Kuncinya disitu Kalau Anda Mengaitkan diri Anda Dengan Tuhan Dan optimis Yakinlah Dia akan beri Anda Jalan keluar Itu ada Yang dinamai Dalam agama Taufik Mudah-mudahan dapat Hidayat dan Taufik Taufik itu apa Persesuaian Kehendak Anda Dengan kehendak Tuhan Atau persesuaian Kehendak Tuhan Dengan kehendak Anda Itu Paling penting Jadi Bisa jadi Saya menginginkan Sesuatu Tuhan tidak mau Tidak jadi Tidak mencapai Taufik Tidak mendapat Taufik Kita ingin Apa yang dikehendaki Tuhan Kita kehendaki juga Apa yang kita kehendaki Dikehendaki juga oleh Tuhan Maka optimislah Dan kepada Tuhan Mula Tidaknya Hanya Engkau mengharap Waila robbi kafar Terima kasih Teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa pesan Abi Kalau memang lagi ada Dalam perasaan galau Deg-degan Menghadapi ujian Ada rasa keraguan Membaca dan menghayati Surah Al-Inshirah ini Alam Nasirah ini Insya Allah Mudah-mudahan Akan Mendapatkan Taufik Insya Allah Amin Amin Sehat-sehat teman-teman Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.